Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini soli soli ha Semoga sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar hadis Hadis apa yang kita pelajari hari ini Hari ini hadis yang pertama yang kita pelajari adalah hadis Sholat kunci surga Nah sebelum kita belajar hadisnya dan menghapal hadisnya Ustazah punya satu cerita yang berkaitan dengan hadis ini Judulnya adalah si buta Simak baik-baik ya Dahulu ada seorang buta datang menghadap Nabi SAW Nah si buta tadi meminta izin untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah Ia meminta keringanan karena penuntun yang biasa menuntunnya Untuk pergi sholat berjamaah itu sudah tidak ada Kemudian beliau meminta keringanan kepada Nabi Alangkah baiknya bila ia itu diperbolehkan untuk sholat di rumah Kemudian Nabi mengizinkannya Tapi ketika si buta tadi hendak kembali Rasulullah memanggilnya Rasulullah bertanya kepada si buta tadi Apakah engkau mendengar adhan? Kemudian laki-laki tersebut menjawab Ya wahai Rasulullah saya mendengar adhan Kemudian Rasulullah menjawab Jika demikian engkau tetap harus sholat berjamaah Kata Rasulullah Nah dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa jika orang buta saja yang tidak punya penuntun Masih diwajibkan datang ke mahjid Untuk melaksanakan sholat berjamaah Lima kali sehari Bagaimana dengan mereka yang tidak buta matanya? Bagaimana? Tentu saja tidak ada alasan untuk meminta keringanan Selagi adhan masih bisa didengar Maka sholat berjamaah wajib untuk didatangi Itu adalah inti dari ceritanya Ustazah tadi Selanjutnya Setelah kita mendengar ceritanya Ustazah tadi Kita akan menghafalkan hadis sholat kunci surda Bagaimana hadisnya? Simak baik-baik Hadis yang pertama Sholat kunci surga Miftahul janati As-sholatu Wa miftahus sholat At-tuhu Artinya Adalah Kuncinya surga adalah sholat Dan kuncinya sholat adalah Suci Itu adalah hadisnya Diribatkan oleh hadis Ahmad Sekian dari Ustazah Selanjutnya Selamat menghafalkan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati